Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya? mudah-mudahan selalu sehat ya untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peluang bagian pertama dimana kalian akan mengenal apa itu yang namanya percobaan ruang sampel dan anggota sampel nah namun sebelum kita belajar agar dipermudah dalam pembelajarannya mari kita berdoa bersama-sama berdoa dimulai Alhamdulillah berdoa telah selesai mudah-mudahan kita dipermudah ya dalam pembelajaran kali ini agar tidak berlama-lama mari kita simak sama-sama video berikut tentang peluang bagian pertama peluang bagian pertama disini kalian akan mengenal yang namanya istilah percobaan ruang sampel dan titik sampel percobaan itu adalah kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan misalkan kalian sedang meneliti apa dengan percobaan apa nah contohnya kalian melakukan percobaan melempar dadu atau melempar angka atau melempar melempar koin seperti itu nah itu adalah kegiatan percobaan nah nanti akan memunculkan apa nah memunculkan ruang sampel ruang sampel disini adalah himpunan dari seluruh hasil percobaan contohnya S itu adalah ruang sampel ya kurung kurawal buka 1, 2, dan 3 misalkan hasil percobaan kalian melempar dadu yang muncul adalah angka 1, 2, dan 3 kurung kurawal tutup nah itu adalah hasil percobaannya misalkan seperti itu dituliskan seperti itu ya ada kurung kurawal buka dan ada kurung kurawal tutup selanjutnya ada titik sampel nah titik sampel disini adalah anggota dari ruang sampel jadi anggota yang tadi ya yang 1, 2, 3 di atas dalam ruang sampel kita pisahkan contohnya seperti ini kurung buka 1, kurung tutup kurung buka 2, kurung tutup dan kurung buka 3, kurung tutup jadi perbedaannya ada pada penulisannya ya untuk ruang sampel dan titik sampel selanjutnya setelah itu kalian akan mengenal cara menyusun sampel cara pertama adalah menyusun sampel dengan cara mendatar atau setiap titik sampelnya dituliskan mendatar seperti biasa contohnya Andi melempar 2 buah uang koin yang memiliki 2 buah sisi sisi yang berbeda yaitu Garuda dan Angka jadi misalkan kalian punya koin 2 koin ya dimana koin tersebut sama memiliki 2 sisi Garuda dan Angka misalkan maka tuliskan kemungkinan peluang kejadian yang muncul pada 2 buah koin tersebut nah koin tersebut memiliki 2 sisi ya yang pertama adalah Garuda kita simbolkan G dan Angka kita simbolkan A sehingga ruang sampelnya nah kita tulis kurung kurawa buka dalam kurung G, G atau Garuda dengan Garuda koma koma kurung buka A, A atau Angka koma Angka selanjutnya kurung buka Garuda koma Angka G atau A dan yang terakhir adalah Angka dengan Garuda A, G ketika kalian melempar dadu itu kan kemungkinannya seperti itu kemungkinannya akan muncul Garuda dengan Garuda 2 koin tersebut Angka dengan Angka bisa jadi ketika kalian melempar 2 koin tersebut atau bisa jadi Garuda dengan Angka ketika kalian melemparnya dan yang terakhir bisa jadi Angka dengan Garuda seperti itu jadi ruang sampel adalah kemungkinan yang terjadi ketika kalian melempar melakukan percobaan melempar koin selanjutnya ada titik sampel kita pisahkan ruang sampel yang tadi masing-masing tanpa kurung kurawa buka dan tutup kita tinggal masukkan G, G A, A G, A dan A, G nah selanjutnya ada banyak anggota maksudnya banyak anggota adalah banyaknya titik sampel itu ada berapa nah pertama ada G, G itu 1 A, A 1 juga G, A 1 juga A, G 1 juga jadi semuanya ada 4 anggota ya selanjutnya kejadian nah kejadian adalah titik sampelnya kita kita berubah atau kita tambahin dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti itu penulisannya ya nah jadi disini yang berbeda adalah cara penulisannya seperti apa tapi sesuai dengan pertanyaan kalau ditanyakan kejadian maka penulisannya harus seperti itu kalau tidak ditulis seperti itu ya otomatis akan salah seperti itu selanjutnya ada menyusun sampel dengan cara membuat tabel atau menyusun tabel contohnya Andi melempar 2 buah dadu secara bersamaan maka tuliskan kemungkinan peluang kejadian yang muncul pada 2 buah dadu tersebut dengan menggunakan tabel anggota ruang sampel kita gambarkan dulu tabel ya dimana yang kiri adalah dadu 1 yang munculnya ada berapa aja 1,2,3,4,5,6 maksudnya 1,2,3,4,5,6 itu apa mata dadunya mata dadu 1 mata dadu 2 3 dan sampai 6 seperti itu selanjutnya ada dadu kedua nah dituliskan di atasnya seperti ini sama 6 mata dadu juga ya kan setahu kita dadu itu memiliki mata 6 ya 1,2,3,4,5,6 nah setelah itu kita gabungkan antara mata dadu yang sebelah kiri dan mata dadu yang sebelah atas contohnya dadu pertama angka 1 dadu kedua angka 1 kita gabungkan jadi 1,1 yang kedua ada dadu pertamanya 1 juga dadu keduanya 2 maka kita tuliskan di bawahnya 1,2 dan seterusnya kita gabungkan antara yang kiri dan yang atas sehingga didapatkan sampai 6,6 atau mata 6 dengan dadu mata 6 nya juga seperti itu nah ns disini kita lihat n dalam kurung s adalah 36 36 dari mana banyaknya anggota jadi banyaknya anggota anggota sampel itu adalah 36 1,1 1,2 dan seterusnya kalau kita hitung dari atas sampai bawah itu semuanya adalah total 36 kita tuliskan S atau anggotanya sama dengan dalam kurung kurawal ada 1,2 1,3 1,4 seterusnya sampai 6,6 nah itu adalah cara menyusul sampel dengan tabel Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai mudah-mudahan kalian memahaminya ya dari awal sampai akhir nah untuk nanti bekal kalian mengerjakan soal tentang peluang bagian pertama nah ada pun kekurangannya atau kesalahannya karena manusia itu tidak luput dari kesalahan mengenai kekurangannya akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati